Meski tujuh bulan sudah Israel melalui lantakan Gaza, namun umat muslim di Gaza tetap melaksanakan sholat idul fitri. Umat muslim Gaza melaksanakan sholat id dekat dengan reruntuhan Masjid Al-Farouq. Beginilah suasana sholat id di Masjid Al-Farouq Gaza. Umat muslim tetap semangat meski dilanda ketakutan akan agresi Israel. Lebih dari 1 juta warga Palestina berdesakan di Rafah mencari perlindungan dari agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Otoritas Gaza, maksud kami, menyebutkan serangan darat dan udara Israel telah menewaskan lebih dari 33 ribu orang. Tidak hanya di Gaza, ribuan umat muslim ditumpah ruah di Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan sholat id. Otoritas Israel memblokir ribuan warga Palestina yang berada di tepi barat untuk menuju Al-Aqsa guna untuk melaksanakan sholat tarawih. Pada tahun lalu, 120 ribu jemaah melaksanakan sholat id di Al-Aqsa. Pada tahun lalu, 120 ribu jemaah melaksanakan sholat.